Adorable Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi Sobat Adorable Islam Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Fenomena Sains di Dunia yang ada dalam Al-Quran Umat Islam percaya kitab suci Al-Quran mengandung semua perkara penting Mulai dari hubungan manusia dengan Tuhan Hubungan antar manusia, hingga peristiwa alam Karena itu, Islam selalu menyeru dan mendorong umatnya Untuk senantiasa mencari dan menggali ilmu yang terkandung di dalam kitab suci itu Al-Quran juga menyuruh umat manusia untuk mengkaji alam semesta Dan menyingkap rahasia di dalamnya melalui ilmu pengetahuan untuk peradaban manusia Hal itu tidak lain untuk mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah Oleh karena itu, perkembangan ilmu sains juga dijelaskan di dalam Al-Quran Bahkan, beberapa penemuan baru di abad ke-20 juga dipercaya tertulis di Al-Quran Lalu, fenomena sains apa saja yang tertulis di Al-Quran? 1. Tumbuhan Bertasbih Fenomena alam yang ada dalam Al-Quran Yakni tumbuhan bertasbih Pada 1981, terbit Journal of Plant Molecular Biologias Yang mengungkapkan hasil penelitian yang dipimpin oleh seorang profesor bidang ilmu biologi bernama William Brown Penelitian tersebut tentang suara halus yang dikeluarkan oleh tumbuhan yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia, ultrasonik Suara tersebut terus berulang lebih dari seribu kali tiap detiknya Dengan teknologi yang sangat canggih, getaran ultrasonik tersebut dapat dibaca dan dipahami Seorang peneliti Muslim India mengatakan bahwa temuan tersebut sesuai dengan apa yang termaktub Al-Quran Surah Al-Isra ayat 44 Artinya, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun 2. Bulan Sabit Fenomena alam dalam Al-Quran lainnya yakni bulan sabit atau hilal Bulan sabit ini untuk menentukan awal masuknya bulan dalam kalender Komariyah Fenomena alam bulan sabit itu disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 189 Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadat haji Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung Quran Surah Al-Baqarah ayat 189 3. Api di dasar laut Fenomena alam yang ada dalam Al-Quran pertama yakni api di dasar laut Sebuah penelitian tentang kerak bumi yang ada di dasar laut Menemukan api yang diakibatkan adanya lava cair yang disertai abu vulkanik seperti gunung berapi Hal ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa taqarah dalam Al-Quran Surah Atur ayat 6 Artinya, dan demi lautan yang dipanaskan, di dalamnya ada api Dalam tafsir Quran kemenak dijelaskan Sebagian ulama berpendapat dan menetapkan bahwa lapisan bumi itu seluruhnya seperti semangka Dan kulitnya seperti kulit semangka Artinya bahwa perbandingan kulit bumi dan api yang ada di dalam kulitnya itu seperti kulit semangka dengan isinya Sebab itu, sekarang kita sebenarnya berada di atas api yang besar Yakni di atas laut yang di bawahnya penuh dengan api dan laut itu tertutup dengan kulit bumi dari segala penjurunya Dari waktu ke waktu api itu naik ke atas laut yang tampak pada waktu gempa dan pada waktu gunung berapi meletus Seperti gunung berapi Visovius yang meletus di Italia pada tahun 1909 Masehi yang telah menelan kota Mosena Dan gempa yang telah terjadi di Jepang pada tahun 1952 Masehi yang memusnahkan kota-kotanya sekaligus Menurut Jumhur bahwa yang dimaksud dalam ayat ini ialah laut bumi 4. Pertemuan dua air laut yang tidak menyatu Bumi juga memiliki fenomena unik yakni dua lautan yang bertemu namun tak menyatu Keduanya mempertahankan sifat individu dari suhu, warna dan kepadatan Fenomena alam ini terjadi di Selat Giblartar Yakni menghubungkan lautan Mediterania dan Samudera Atlantik Fenomena ini juga dijelaskan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taq'ala berfirman dalam Quran Surah A-Rahman ayat 19-21 Artinya, dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 5. Garis Edar Tata Surya Tata Surya merupakan bagian dari alam semesta yang sangat luas Bumi yang kita pijak hanya salah satu planet yang ada di Tata Surya Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari bergerak sesuai garis edar yang telah ditetapkan Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 33 Artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya 6. Ledakan Raksasa, Big Bang Big Bang diakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta Teori asal-usul alam semesta ini adalah salah satu hal ilmiah yang paling penting yang disebutkan dalam Al-Quran Hingga 100 tahun yang lalu, diakini bahwa alam semesta tidak memiliki pencipta dan selalu ada Tetapi Albert Einstein, selama studi persamaan lapangannya, menantang keyakinan ini ketika dia mempresentasikan teori bahwa alam semesta adalah kekuatan yang mengembang tumbuh seperti balon Fenomena ini telah disebutkan dalam Al-Quran yang muncul berabat-abat sebelum terungkapnya teori Big Bang Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan keduanya Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Quran Surah Al-Andiyah ayat 30 7. Sungai di dasar laut Fenomena sungai di bawah laut ini ditemukan lemuan asal Perancis Jacquecies Chousteau saat menelusuri bawah laut di Cenota Angelita, Meksiko Dia menemukan air tawar di antara air laut yang asin Kemudian dia menyelam lebih dalam lagi dan menemukan sungai yang ada di dasar laut Sungai ini juga ditumbuhi daun-daunan dan pepohonan Para ahli menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida Karena air yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar Dalam Al-Hur'an Surah Al-Furqan ayat 53 menjelaskan fenomena ini Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir, berdampingan, yang satu tawar dan segar dan yang lainnya asin Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus 8. Gunung Pelangi di Cina Gunung Pelangi berada di area Taman Nasional Zhangye dan Xia Geologi Calpar Kota terdekatnya yaitu Zhangye yang masuk ke dalam wilayah provinsi Gansu, Cina Dinamakan Gunung Pelangi karena gunung ini memiliki warna-warni yang seperti pelangi Ada warna merah, oranya, putih, hingga biru, mirip seperti spektrum warna pelangi Gunung Pelangi ini memang disebut dalam Al-Quran, tepatnya di Surat Al-Fadhir ayat ke-27 Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa Allah menciptakan gunung-gunung yang diantaranya ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warna Dan ada pula yang hitam pekat Tidakkah kamu melihat bahwasannya Allah menurunkan hujan dari langit lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya Dan diantara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada, pula, yang hitam pekat Nah itulah beberapa keajaiban alam yang sudah tercantum di dalam Al-Quran, jauh sebelum penemuan itu ditemukan oleh manusia Itu baru segelintir saja yang kita jelaskan, tentunya masih banyak lagi hal-hal mengejutkan yang ada di dalam Al-Quran, Allah wallam Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video, terima kasih telah menonton videonya hingga akhir Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan Saya tutup video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh